enggak pala tebal ya mas bro gulmahnya cuman gimana pun juga harus kita basmi ya kita kendalikan gulmahnya biar pertumbuhan sawit kita ini bagus ya terjaga piringannya jadi dimana yang enggak bisa kita babat ya kita semprot mas bro tapi nengok sektornya juga kalau memang banyak tunggul kayu enggak bisa dibabat dia baru kita semprot kalau masih bisa mesin berjalan masih kita laluin mesin kita babat ajalah ya mas bro ini mas bro kita yang ngulang nanti mas bro video pembuatannya ya melele mas bro ya mas bro kita melanjutkan kerjaan yang tadi mas bro ini kerjaan tadi ya mas bro ya jadi kita sekarang melanjutkan lagi kesana kita baru istirahatnya sudah dampi ini mas bro saya dampi dua tahun dua bulan sudah dua kali keterasi tinggal merawat aja lah mas bro sebulan yang lalu kita muku nabur pupuk dolomit jadi sekarang kita melakukan pembabatan lagi semester noktvis mesin dasar bay kita menggunakan mesin babat ketanika ya sudah sebulan lebih juganya hampir dua bulan juga nih Go operasi ini mesin ini karena kita sibuk mupuk ya lanjut kita lagi ya aktivitas lagi selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih